Intro Halo Sagittarius Sagittarius Sun Moon Rising Venus Welcome, selamat datang ya Sagittarius Welcome itu ya, selamat datang Selamat datang itu ya, welcome Kamu sudah tepat kalau klik video ini, kenapa? Karena kita disini akan mencoba untuk mencari solusi Mencari insight atas beberapa masalah dari Sagittarius Yang sedang dihadapi Sagittarius atau yang akan dihadapi para Sagittarius Jadi ada solusi ya di video ini yang bisa kamu ambil terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi Jangan lupa, karena ini general reading Energi kolektif bisa cocok bisa tidak Bisa mungkin cocok hanya untuk beberapa Sagittarius saja Makanya kita selalu sampaikan pada kamu agar kamu melakukan personal reading berbayar Caranya kamu chat saja WhatsApp admin Ada pilihan paket-paket di katalog dan kamu sesuaikan dengan kebutuhan serta budget yang kamu miliki Kita disini akan cari tahu ada beberapa Sagittarius yang sedang menghadapi masalah apa Dan kemudian kita akan lihat solusinya sama-sama Ya, kira-kira apa solusi, apa insight, apa masukan, dan tindakan yang bisa diambil oleh Sagittarius Bantu channel ini berkembang ya Sagittarius Caranya kamu mesti like, subscribe, klik lonceng notifikasinya Atau kamu juga bisa memberikan apresiasi Super thanks Kita mulai sekarang Sagittarius, kamu sedang menghadapi masalah yang kayak gimana sih? Kita lihat disini kartu yang pertama kamu punya spending Selanjutnya kamu punya performance evaluation Unemployment Dan juga ada resign, retire Yang saya rasakan ada beberapa di antara Sagittarius disini bermasalah di urusan karirnya ya Di karir pekerjaan Atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, usaha yang sedang dijalani Kebutuhan udah terlanjur banyak Kebutuhan udah terlanjur lumayan numpuk Hutang juga udah lumayan banyak Tanggungan, tagihan Tetapi di situasi yang terbaca di kartu ini Sagittarius Beberapa di antara kamu mendapatkan evaluasi di tempat kerja Yang pada akhirnya ini berdampak pada income Berdampak pada pengembangan karir Berdampak pada situasi pekerjaan yang terasa sangat tidak nyaman dan tidak menyenangkan Bahkan terlihat disini beberapa Sagittarius yang mendapatkan evaluasi atau appraisal atas pekerjaannya Kamu dinilai tidak achieve Ada beberapa Sagittarius yang diberikan alternatif pilihan nih Kontraknya diputus alias layoff dari pihak perusahaan Atau kamu mengundurkan diri Ini pilihan yang sangat sulit ya Ini pilihan yang sangat sulit Oke Sagittarius kita coba lihat Lebih detail, lebih jauh Masalah yang sedang kamu hadapi Ada Nine of Staves Oke Selanjutnya ada The Magician Oke The High Priest Selanjutnya kamu juga punya Eight of Vessel Dan satu kartu Disini ada The Devil Saya melihat loyalitas disini Sagittarius kamu benar-benar mencurahkan segala energi kemampuan waktu kamu untuk karir ini Untuk pekerjaan ini Ibaratnya untuk perusahaan Kamu loyal, kamu disiplin, kamu mencurahkan segala hal yang kamu mampu gitu kan Untuk menyelesaikan dan membuat situasi perusahaan kamu jadi baik gitu loh Makanya disini ketika kamu melihat ada sebuah perkembangan yang bagus Kamu tidak segan-segan untuk menambah pengeluaran gitu Karena memang disini kamu butuh sumber daya dan butuh sumber dana juga gitu ya Misal ketika disini kamu menduduki posisi sebagai supervisor Berarti kamu juga perlu prestis Perlu semacam reward terhadap dirimu sendiri Nah pada akhirnya Kamu banyak melakukan hal-hal yang terkait dan menghasilkan, menimbulkan pengeluaran Oke Ada beberapa sagitarius di tempat kerjanya yang sangat tidak dihargai dan tidak dimanusiakan ya Ini yang membuat kamu jadi agak sedikit marah Emosi Kemudian Sangat kecewa Marah emosi yang Ada di dalam dirimu ini kamu bawa pergi Kamu bawa menjauh Karena saya merasakan disini kamu pun sebenarnya sudah punya pengalaman yang cukup Dengan apa yang kamu dapatkan di situasi ini Di tempat kerjamu kamu tuh udah punya pengalaman yang cukup Semisal Kamu mencari pekerjaan di tempat yang lain kamu masih punya Masih punya Power gitu loh yang saya lihat Cuma kekecewaan yang mendalam dan emosi amarah yang gak bisa dibendung ini Juga manusiawi Dirasakan oleh beberapa sagitarius Ya kan Manusiawi banget gitu loh ketika kamu merasakan marah Ketika kamu merasakan tidak dihargai Karena kamu udah totalitas disini Totalitas disini belum lagi kamu juga udah punya banyak tanggungan Mungkin disini kamu termasuk orang yang senior bisa jadi Kamu udah termasuk orang yang senior di tempat kerjamu Tetapi situasinya disini ketika kamu dinilai oleh perusahaan tidak achieve Kemudian kamu di lay off atau kamu diberikan alternatif pilihan Kamu harus resign Saya rasakan kamu punya bekal dan pengalaman yang cukup untuk Entah membuka bisnis sendiri Membuka usaha sendiri Atau mencari kesempatan dan peluang lain Di tempat yang berbeda Sebenarnya dengan adanya Three of Wands Disini kamu sudah tahu Kemana dan apa yang harus kamu lakukan Hanya saja kamu masih menunggu saat yang tepat Ada penundaan disini sagitarius Oke King of Wands ya Sudah terlihat sekali bahwa disini ada sebuah kematangan Yang kamu dapatkan dari pekerjaan yang sebelumnya Tidak menghargai dirimu Dan disini saya melihat ada sebuah solusi Dimana kekecewaan kamu Rasa sakit hati kamu terhadap perusahaan sebelumnya Tempat kerja kamu karena kamu di lay off atau dikasih pilihan buat resign Itu adalah trigger buat kamu untuk bisa bekerja keras dan mewujudkan sesuatu yang baru Untuk mengambil tindakan Ini terasa sangat bagus Jadi dibalik permasalahan yang besar Sebenarnya menyimpan solusi Dan solusi itu hanya dirimu sendiri yang bisa melaksanakan Oke Baiklah Kalau kamu ada di titik sekarang ini membutuhkan pekerjaan Jobless baru saja di PHK Ya kan Kamu punya bekal dan pengalaman yang cukup Saya lihat untuk mencari peluang lain Di tempat baru Atau kamu membuka usaha Serta mengembangkan bisnismu sendiri Karena dengan adanya King of Wands Di sini kamu sudah sangat settle kok Maksudnya secara bekal dan pengalaman kamu itu dah cukup Kalau kamu mau membangun bisnis kamu sendiri Ada seven of vessel Ya Tantangannya mungkin akan lebih banyak ya Tantangannya mungkin akan lebih banyak Tetapi ada banyak sekali alternatif yang bisa kamu lakukan Bukan hanya berdiam diri saja di rumah Atau mungkin hanya memelihara kemarahan kamu Emosi kamu Dendam kamu dengan tempat kerja yang lama Karena sudah mengkat atau tidak memperpanjang kontrak Tetapi di sini yang bisa kamu lakukan adalah memulai Segala sesuatu kesuksesan Itu akan bisa direnggu Diraih Ketika ada langkah awal yang kamu kerjakan Ya Jadi bukan hanya memelihara rasa sakit hati Dendam, amarah, kecewa saja Karena jika terus kamu berpikiran dengan itu Kamu tidak akan mampu berpikir dengan jernih Oke So tidak perlu bingung ketika ada situasi-situasi Permasalahan yang terkait dengan pekerjaan Membutuhkan pekerjaan Kamu tidak dihargai Sementara tanggungan sudah banyak Ini banyak alternatif yang bisa kamu lakukan Aktivitas paling tidak yang kecil-kecil Tapi nanti bisa menghasilkan Karena di sini muncul ace of pentacles Dan seven of staves Intinya kamu bisa survive Kamu mempertahankan apa yang kamu miliki Itu yang terlihat Masalah-masalah seperti ini Solusinya berarti ada pada dirimu sendiri Dan upaya dirimu sendiri Untuk bisa menyelesaikannya Oke Jangan terlalu dengan Hal-hal yang terkait dengan Pengaruh negatif dalam diri kamu Shadow side kamu Rasa sedih kamu Karena kalau kamu terlaru dengan itu Kamu tidak akan bisa move Dan tidak akan bisa bergerak maju Ini ya Sagittarius mudah-mudahan bacaan ini bermanfaat Kita lihat final message Untuk para Sagittarius Yang sedang tertimpa Atau kena masalah seperti ini Ada steady progress Di sini terlihat bahwa Apapun yang akan kamu kerjakan Kedepan Ingatlah Bahwa sebenarnya Segala macam aktivitas kamu itu Didukung oleh universe Kontribusi sekecil apapun Akan bisa Termanifest dengan baik Sementara Pikiran Rasa Dan juga Kamu membutuhkan Tindakan konkret Untuk memwujudkan sesuatu Jadi di sini kamu gak boleh stuck Karena kalau kamu stuck ya Kamu akan tetap Jalan di tempat Dan tidak akan bisa move Dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini Ambil langkah awal Untuk mengawali sesuatu Konkretkan Apa yang ada di pikiran kamu Ide-ide kreatif kamu Bertahan Itu yang bisa kamu lakukan Karena segala yang kamu lakukan Ini bisa punya potensi Berprogres Atau punya progres yang cukup bagus Itu ya Saya Gitarius Terima kasih banyak Kamu sudah klik video ini Sudah sampai di sini Harapan saya Ini kamu bisa ambil manfaatnya Dikasih jempol ke atas Like, subscribe, klik loncengnya Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!